Seperti biasa pembahasan kita tidak menyebut harga ya, tapi batu-batu saya ini kan kebanyakan batu yang bermotif, mudah sekali diingat dan dibedakan dari yang lain. Nah sedangkan pembeli saya itu bukan hanya pemakai, tapi juga banyak pedagang reseller yang dia beli untuk dijual kembali nantinya. Oh siap, 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 benar. Nah kalau kebetulan dia beli dari sini, batu saya sudah ungkapkan ke publik harganya, kan nanti akan membatasin dia waktu dia ingin menentukan harga jual dia. Oh iya benar, benar. Iya kan? Bukan pelit nih, kalau mau tanya harga, nomor WA setiap setiap 24 jam. Oh iya, nggak tidur. Selamat sore Pak Tirta. Selamat sore bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Tirta gimana kabarnya nih? Baik-baik, semua lancar. Selalu semangat ya di sini, luar biasa. Oke, kita ketemu di toko apa nih Pak? Di toko Majuston Gallery. Oke. Ada di Jakarta Game Center, Pasar Batu Aki, Raho Bening, Jatinegara. Oke. Depan stasiun Jatinegara ya. Siap. Nah lokasi toko-nya ada di lantai 1, jadi dari lantai dasar naik 1 tangga di blok AKS nomor 116. Siap. Iya. Sekalian nomor WA, Pak. Oh nomor WA ada. Berapa? 0816-196-9798. Siap. Iya. Oke. Seperti biasa di moto kita apa nih Pak? Kita tetap di cantik unik langka. Tambahan? Dan 100% jamin natural. 100% natural. Mantap sekali. Seperti biasa pembahasan kita tidak menyebut harga ya. Kenapa tuh Pak? Lalu saya bikin penjelasan bukan karena saya pelit. Iya kan? Tapi batu-batu saya ini kan kebanyakan batu yang bermotif. Mudah sekali diingat dan dibedakan dari yang lain. Nah sedangkan pembeli saya itu bukan hanya pemakai. Tapi juga banyak pedagang reseller yang dia beli. Untuk dijual kembali nantinya. Oh siap. Siap. Benar. Nah kalau kebetulan dia beli dari sini. Batu saya sudah ungkapkan ke publik harganya. Kan nanti akan membatasin dia. Waktu dia ingin menentukan harga jual dia. Oh iya benar. Iya kan? Bukan pelit nih. Kalau mau tanya harga. Nomor WA setiap setiap 24 jam. Oh iya. Tidur Pak. Iya. Oke. Kalau sekarang gimana? Kita mau bahas yang cantikah? Unikah yang langka kah? Iya kita mulai dari Leontin ya. Leontin dulu pertama. Oke. Siap Pak. Yang mana Pak kita mulai Pak? Kita mulai dari batu gambar. Leontin bergambar ayam. Oh gambar ayam. Gambarnya dalam. Dalam oke. Tapi jelas sekali. Siap. Warganya putih. Iya. Dengan batu bodinya kristal. Siap. Oke. Siap. Kemudian kita beralih ke batu Garut Pancawarna. Oh Garut. Oke. Dengan gambar. Karena ini dari Jawa Barat. Iya. Saya beri nama ini gambar Prabu Siliwangi. Oh oke. Karena memang gambar raja. Iya. Lengkap dengan mahkota. Oke. Raja zaman dulu tidak pakai baju. Tapi pakai rompi hitam. Siap. Lengkap dengan lengan tangan nampak semua. Oke. Batunya pun warnanya cantik. Oke. Siap. Ringnya perak ya. Perak ya. Ringnya ada perak. Oke. Kemudian untuk yang suka sedikit etnik-etnik gitu ya. Iya. Dan unik. Nah ini tanpa ring. Oh. Leontin tanpa ring. Dan ini batu yang cukup istimewa. Apa batunya? Batunya nogosui. Oh nogosui. Oke. Atau bloodstone. Iya. Tetapi ada bercak merahnya seperti membentuk kaligrafi huruf Cina. Oh kayak tulisan gitu ya. Atau mungkin huruf Jepang. Saya juga tidak bisa karena ini bukan dibuat manusia jadi mungkin tidak persis. Iya. Tetapi seolah-olah seperti itu. Seolah ada tulisan. Dengan background hijau tua. Hijau tua. Oke. Oke. Ada lagi ini hijau seger apa ini Pak? Masih ini. Ini batu dari Australia. Apa itu? Batunya jenisnya krisopras. Oh krisopras. Oke. Tapi orang dulu di pasar sini sering sebut ini sebagai neprit. Neprit. Tapi resminya gemologi itu krisopras ya. Krisopras ya keluarnya. Kenapa batu ini saya tampilkan sekarang? Karena memang batu ini sekarang kabarnya agak sulit keluar dari negara asalnya. Oke. Agak sulit. Terbatas. Ya. Dan ini kebetulan saya pules dalam bentuk natural aja. Natural aja ya. Segitiga natural. Oke. Nah ini yang terakhir ini. Ini sangat unik banget nih. Ini angkat delapan. Angkat delapan. Tapi saya tidak buang kulitnya. Batunya sendiri anggur. Oh anggur. Atau kalsedoni ini belakangnya saja yang saya pules. Tapi depannya tidak saya pules. Naturalnya ditinggalkan lagi. Biar kelihatan natural. Lebih sangar juga nih. Lebih gahar. Oke. Untuk harga biasa ya silahkan tanya langsung ke WA. Langsung ke WA saya. Kita lanjut yang ada di sini ya Pak. Kita masuk ke cincin ya. Kalau yang pertama ini apa masuknya? Yang cantik. Yang cantik dulu. Ini luar biasa cantik udah pasti. Oh yang cantik dulu. Karena ini batunya warna merah. Ya. Warna merah. Dan fenomenanya cat eye. Ada cat eye-nya. Merah sekali. Apalagi kalau kena cahaya matahari ya. Ini indoor aja udah kelihatan. Iya. Sangat merah tadi. Ianya juga merah. Oke. Nah kemudian. Ada lagi cantik juga yang ini. Masih cantik. Ini garot tembaga kristal. Garot tembaga kristal dia. Dengan warna yang indah. Wow indah sekali Pak. Tembaganya padat. Iya. Kemudian dominan warna kuning di atas. Siap. Seperti bunga-bunga begitu. Dan kristalnya ya. Kristalnya ini kristal kaca. Wah luar biasa ini. Iya. Siap. Oke. Masih di garot tembaga kristal. Tapi dengan warna yang lebih lengkap. Siap. Ini ada warna merah. Ada warna hijau. Oh ada merah cabainya. Iya. Dan warnanya benar-benar kontras. Oh iya bagus sekali ya warnanya ya. Oke. Oke lanjut lagi. Masih cantik juga nih. Masih cantik. Dengan Suleman Mata. Suleman Mata. Sangat presisi. Sangat presisi. Sangat bulat. Bulatannya bagus sekali. Dengan size yang cukup besar. Oke 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 oke. Ini size. Boleh buat kontras sih boleh sih. Eh hehehe. Oke. Oke. Untuk harga WA aja ya. Saya tadi dikasih bocoran. Dan masih terjangkau kok harganya. Masih di batu yang motif bulat-bulat. Nah ini sumur Bandung namanya. Oh sumur Bandung. Tapi tengahnya combong. Oh bolong. Artinya batunya memang bolong. Tembus sampai ke belakang. Tembus sampai ke bawah. Bolongnya nggak terlalu gede sih. Kira-kira ya satu jarum lah. Siap. Ini Suleman Mata. Kristal batu. Oke. Wah yang ini juga bagus sih Pak. Kemudian ini batu yang istimewa. Kristal warna kuning keemasan. Dan ini tapak jalak. Wow. Dan sangat bagus ya. Dia sangat presisi. Tapak jalak ini. Dengan warna keemasan. Kristalnya full. Bagus sekali. Oke. Untuk yang berminat silahkan di WA aja ya. Ini masih masuk yang cantik Pak ya. Kita masuk lagi ke kebatu gambar ya. Ini ada gambar yang sangat sulit didapat. Beruang. Oh weh jelas ini beruangnya ya. Ini beruang putih. Beruang putih oke. Beruang es. Beruang kutub. Beruang kutub ya. Nah mudah-mudahan yang pakai nanti beruang terus lah. Beruang ya. Beruang beruang. Oke. Oke. Masih di batu gambar. Ini angka delapan. Angka delapan. Tetapi punya keistimewaan karena dia bodinya batu yakut. Oh yakut. Batu yakut. Seperti kristal-kristal kecil yang saling menyatu gitu ya. Dan ini sangat rata. Oh iya sangat rapis sekali ya. Dengan size yang besar dan batunya mumpul. Nah ini yakutnya dari belakang juga bisa dilihat. Oke sampai bawah. Bagus ya. Presisi. Bagus ya angka delapannya ya. Ya. Oke. Yap. Silahkan ke WA. Ada lagi pak. Ini batu gambar yang gambarnya yang bagus. Dengan warna yang bagus batunya kristal. Seperti dilukis atau seperti dipotret. Menara kembar. Wow menara kembar. Cakep sekali ya. Menara kembar. Seperti di atas air begitu. Dan bayangannya sampai ke bawah itu. Sampai tembus ke bawah. Bayangannya. Seperti bayangan di air begitu. Batunya kristal sekali dengan warna yang lengkap. Luar biasa. Ada lagi pak. Wah ada sisir. Nah ini ada batu yang lucu gambarnya. Orang bilang sisir. Orang bilang sikat. Sikat. Dan ini tiga dimensi ya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Ini tiga dimensi. Tiga dimensi oke. Ya. Seperti masuk ke dalam batu itu sisirnya. Oke. Oke. Yap. Nah. Kemudian saya akan tampilkan beberapa batu virus. Batu virus. Ini virus yang. Bodinya metalik. Warna metalik. Iya. Porcelainya metalik. Warna gradasi. Siap. Urat-uratnya bagus. Rata dan penuh. Oh iya. Ini agak sulit ditemukan di pasaran. Yang jenis seperti ini. Virus metalik. Metallik dia warnanya. Bagus. Oke. Siap ada. Saicenya kotak. Dan kebetulan ini kalau mau bisa dipasangkan dengan virus yang kotak juga. Ini virus hitam persi. Oh virus hitam. Virus hitam persi. Kalau dulu virus hitam agak kurang dihargain ya di pasaran. Tapi sekarang agak sulit untuk menemukan. Terutama yang bagus. Terutama yang bagus. Ini virus hitam. Virus hitam. Jarang juga saya lihat yang hitam. Jarang. Oke. Oke. Ini udah pakaian orang cukup lama. Ini sampai dekil nih. Tinggal di chrome aja ya. Nanti ya kalau yang berminat tinggal kita chrome-nya. Oke. Oke ada lagi Pak. Kembali ke tirus metalik. Nah saya sebut ini seperti nuansa film Avatar. Kalau bagi yang pernah nonton film Avatar ya. Ada pohon besar. Ada benda-benda terbang gitu ya. Warnanya pun warna Avatar. Biru-biru kehijauan begitu. Agak bluis-buis gitu dia warnanya. Sekali lagi porselen metalik. Oke. Porselen dan metalik. Dan virus yang terakhir ini yang langka ini. Ini purus emas. Oke. Tapi bukan uratnya yang emas. Melainkan porselennya emas. Porselennya yang emas. Porselennya warna emas. Dan ini sebetulnya membentuk satu gambar nih. Gambarnya seperti kerah. Kerah. Iya. Jadi kalau kita bilang ada film kerah emas itu yang sakti itu. Saya kasih nama ini Sun Gokong nih. Sun Gokong. Ada nama khususnya. Lengkap bawa tongkat atau pedang itu di punggung kelihatan. Iya ada tinggi lah itu besar itu. Kemungkinan tongkat itu. Oke. Oke. Ada lagi. Dari virus kita beralih ke batu ametis. Ada ametis. Nah ini unik juga ametis. Batu kecubungan ini ametis. Tapi. Tapi itu bukan biasa ini. Ini ada fenomena jujung derajatnya di dalam. Jundernya ya. Ya. Oke. Rapi juga ya dia set-set gitu. Rapi sekali. Dari bawah sampai atas. Jujung derajat ametis. Cuttingan bagus. Oke. Siap. Masih dengan ametis kecubung. Ini fenomenanya seperti laba-laba. Seperti laba-laba. Ya. Oh ada garisnya gitu ya. Kita sebut ini. Biasanya motif seperti ini disebut trapis. Oh iya trapis. Trapis. Benar. Ada di batu jamrut. Trapis. Ruby juga pernah. Ruby ada. Tidak sapir kadang tapi langka itu mahal sekali pasti kalau ketemu itu ya. Nah ini kebetulan kecubung ametis. Ada trapisnya. Nah di bawahnya itu heksagonal. Segi enam. Wow. Oke oke oke. Sebetulnya ini batu jenis ini kalau dilihat dari samping dia membentuk seperti gunung tuh. Baik. Ada membentuk gunung dia. Saya beralih ke. Trapis masih di trapis. Masih trapis oke. Tapi batunya calcedoni. Oh gak. Tidak mau ketinggalan ya sama travis ini. Banyak koleksi memang cukup unik ya. Nah ini. Iya. Masih trapis. Tapi batunya calcedoni. Dan bentuknya bulat. Iya. Oke seperti roda. Benar. Iya benar. Dan sampai ujung Pak ya. Iya. Garis-garisnya ya. Tembus sampai ke belakang. Tembus sampai ke bawah pun. Oke. Siap. Nah masih di batu calcedoni. Iya. Dengan motif seperti atap piramid. Atap piramid. Oh iya. Piramid liat dari atas ya. Liat dari atas. Oke oke. Tapi banyak juga yang. Menyebut ini seperti gambar amplop. Oh amplop. Bagus juga kalau amplop itu ya. Angpao ya. Oh iya iya iya. Amplop uang ini. Iya iya iya. Iya. Dan ini bisa dilihat sampai ke belakang. Iya sangat unik juga ini Pak. Oke. Oke. Saya beralih ke fosil. Iya. Berdepan ya. Batu-batu yang berasal dari fosil. Kebanyakan fosil kayu. Iya. Ini ada. Yang pertama ini. Batu yang sudah. Barangkali 25 tahun. Barangkali 25 tahun yang sudah saya punya. Ini fosil. Kelor. Orang sebetulnya. Kelor. Sekristal ini kelor. Tapi kristal. Wow. Dengan warna kuning emas. Kristal. Siap-siap. Kristal ya kelornya ya. Ini seratnya kayu masih nampak. Masih ada juga seratnya. Oke. Kemudian ini yang satu-satunya yang saya belum pernah menemukan lagi. Warnanya coklat tua. Tapi apa pak? Tapi ini kristal juga. Kelor juga? Coba kita center ya. Oh iya. Warnanya jadi seperti madu. Oh coba pak. Dan ini belum pernah saya jumpa lagi yang seperti ini. Wah iya bener ya. Bener bener. Seratnya masih nampak serat kayunya. Oke. Masih kelihatan banget tuh garis-garisnya itu. Ini biasanya kan kelor-kelor itu hitam. Hitam. Tapi hitam tidak tembus biasanya. Iya bener. Ngopak dia nggak tembus. Saya masih punya yang putih sebetulnya. Kelor putih. Tapi terlalu kecil batunya. Oh kecil. Iya nggak kecil banget tapi masih. Kemudian saya beralih ke masih di fosil. Fosil kayu ya. Cuma saya nggak tahu ini kayu apa. Justru di sini penasarannya. Warnanya seperti bulu harimau. Sangat mirip bulu harimau. Bulu harimau. Emas, hitam, putih. Bener. Harimau di bagian kepala itu ada putihnya. Kalau di punggung kan jarang. Di wajah harimau itu kan ada putihnya. Oh ada putihnya. Jadi kombinasi persis. Ini warnanya sangat mirip bulu harimau. Dan ini fosil kayu juga ya. Oh fosil kayu juga. Oke. Kita lanjut. Kemudian kita ke fosil kayu cendana. Cendana ini? Ini serat cendana sebutnya. Biasanya orang bilang batu serat cendana itu kan batunya kuas atau kecubung putih. Ini kuas ada ininya. Kalau ini bukan. Ini fosil kayu. Memang kayunya? Ini serat cendana serat emas. Oke. Mangkosin ya ini ya. Seratnya sangat padat dan jelas. Oke. Mantap. Nah ini kembali ke fosil kayu. Tapi tidak tahu jenis kayunya. Cuma yang uniknya. Pas di tengah-tengahnya itu ada warna putih membentuk seperti gambar tenggorak. Oh iya. Oh bisa begitu Pak? Iya. Kebetulan waktu saya potong muncul gambar seperti ini. Oh oke oke oke. Ini putihnya tembus sampai ke belakang. Sampai ke bawah. Jangan khawatir ini natural. Oh iya. Tidak sedikit pun ada tambah-tambahan apa. 100% natural. Nah kemudian ini yang langka. Masuk yang langka. Ini fosil aren. Aren? Memang cukup banyak fosil aren. Tapi yang punya serat warna merah. Dan ini warnanya multi color. Itu sangat langka. Dan ini baru pertama saya berjumpa. Jadi disini ada serat warna merahnya. Iya bener ada merahnya dia. Bintik-bintiknya itu karena kita bikin berdiri seratnya. Oh seratnya dibikin berdiri. Kalau kita lihat dari samping ini sebetulnya seratnya memanjang. Oh oke oke. Serat kayunya itu memanjang. Dan ini warna merah. Oke. Sangat langka. Sangat jarang ada berarti. Iya. Oke. Kita akhiri. Untuk yang koleksi ini dengan koral merah. Natural koral merah atau orang sebut marjan. Oh marjan. Dan ini jaminan 100% natural. Oke. Tanpa tambahan warna. Tanpa rekaise apapun. Dan pori-porinya masih nampak. Nampak sekali itu ya kelihatan. Dan itu seperti motif mata ya. Oh iya karena dua. Ini marjan atau koral merah. Red coral. Red coral. Oke. Oke sebelum kita akhiri tayangan ini. Saya ingin menambahkan batu yang eksklusif buat saya. Sehari-hari batu ini saya pakai. Oh oke. Iya. Kalau lupa pakai aja kangen kadang. Ini batu satu pasang. Ada cincin. Ada leuntin. Dan dua-duanya ini figur favorit saya yaitu semar. Ya. Karena semar itu melambangkan sifat kebijaksanaan. Oh bijaksana. Jujur dan sebagainya. Itulah saya suka lah. Nah yang cincin ini batunya garut. Oh garut ini. Garut edong. Oh edong. Masuknya garut klasik hitam putih. Sedangkan yang leuntin ini bacan. Bacan. Iya. Cuma ini bukan bacan hijau. Tapi ini bacan-bacan warna. Atau seringkali orang sebut bacan kembang. Bacan kembang. Jadi ini semar. Dan ini juga semar. Oke. Tapi kalau yang mau beli gimana Pak? Harus pasang ke apa boleh satu-satu? Kita nanti pertimbangkan situasinya. Kayaknya masih sayang juga. Cuma saya ingin tampilkan saja ya. Sementara ini. Siap. Oke. Yap. Berarti udah beres. Kita liputan. Kita ulang aja nih Pak. Yang mau nanya-nanya. Karena tadi nggak ada harganya ya. Iya. Bisa langsung aja ke nomor WA. Berapa nih Pak? 0-8-1-6-1-9-6-9-7-9-8. Siap. Sama yang ngampir kemari Pak? Kemana? Robening. Oke. Depan stasiun Jatinegara Jakarta ya. Lantai 1, Blok AKS, nomor 116. Siap. Nama tokonya? Majuston Gallery. Oke. Oke. Untuk teman-teman yang udah bergabung juga terima kasih banyak. Semoga ada yang berkenan nih nanti. Langsung aja cat WA. Sangat ditunggu ya? Sangat ditunggu. Silahkan. Terima kasih untuk waktunya nih. Semoga tambah lancar lagi usahanya ya. Dan tambah sukses channel Pasar Robening Oficial. Terima kasih banyak. Saya Jim Tamit. Selamat sore Pak Tirta. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore.